Intro Puji nama Tuhan, shalom Sekali lambaitkan tangan saudara, shalom Haleluya, mari mungkin berikan salam kiri kanan saudara Iya, haleluya, puji Tuhan Welcome home Haleluya, puji Tuhan Berikan senyuman yang terbaik, kita adalah sama-sama keluarga kerajaan Allah di tempat ini Haleluya, puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya, mari kita sembah dia Kita yakin dan percaya kemenangan terjadi di tempat ini, amin Haleluya Sembah dia Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri tahta kasih karuniamu Bapak Kekuatan kami Tuhan Kekuatanku Hanya dalam hadiratmu Yesusku Hanya kau lah segalanya Ku yakin kau hadir disini Mari rasakan saudara Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Sembah dia saudara Haleluya Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri tahtamu Tuhan Dulu Tuhan 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 Masuk Tuhan Namun Tuhan Ke***** Hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya kaulah segalanya. Kuyakin kau hadir disini, kurasakan kuasa yang tak terbatas. Kuyakin kau nyata disini, kemenangan terjadi disini. Kuyakin kau hadir disini, kurasakan kuasa yang tak terbatas. Kuyakin kau nyata disini, kemenangan terjadi disini. Tengah jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembammu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Kuyakin kau hadir disini, kurasakan kuasa yang tak terbatas. Kuyakin kau nyata disini, kemenangan terjadi disini. Jemaat saja katakan ku yakin. Ini kami Tuhan jemaat ke UP datang di hadiratmu Tuhan. Kuyakin kau nyata disini, kemenangan terjadi disini. Sekali lagi dengan iman jemaat saja katakan ku yakin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu di hadapan Tuhan. Yesus hadir di tempat ini. Haleluya. Yes Lord. Kami merasakan ku yakin ku yakin kau hadir disini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Kesembuhan terjadi di sini Di Kelapasan Terjadi di sini Mari kita sembah diam Kesembuhan terjadi di tempat ini Haleluya Kami bersyukur Tuhan Engkau sungguh baik bagi kami Besar anugerahmu Nyata kuasamu bagi kami Tuhan Jangan ada jemaat Tuhan yang berdiam diri di pagi hari ini Naikkan masmurmu di hadapan Tuhan Naikkan syukurmu Angkat tanganmu sembah diam Yesus hadir di tempat ini Naikkan syukurmu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Layaknya Layaklah kau Tuhan Dibuji dan ditinggikan Oh Tidak ada jemaat Tuhan Tiada yang seperti engkau Tuhan Lawatlah umatmu Jamalah umatmu Tuhan Sebalah dia, aku kata namanya Tidak ada yang seperti engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Haleluya Yes Lord, terima kasih Tuhan Kuyakin kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kuyakin kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kuyakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kesembuhan Kesembuhan Terjadi disini Kelepasan Terjadi disini Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan Sekali lagi dengan penuh semangat Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan Haleluya Ini kami Tuhan Kami boleh memuji menyembah engkau Tuhan Kami terlalu yakin engkau hadir di tempat ini Kuasamu itu sungguh tak terbatas Karena kuasamu sangat tidak terbatas Tuhan kami boleh menerima kelepasan Kami boleh menerima Kebebasan yang berasal daripada Tuhan Oleh karena itu Tuhan kami rindu untuk memuji Tuhan Memuliakan Tuhan di tempat ini Biarlah kelepasan itu nyata terjadi Di dalam kehidupan sematmu Tuhan Kami pemuji Tuhan Akan memberikan yang terbaik untuk engkau Tuhan Sehingga kebebasan terjadi di tempat ini Karena kuasa Tuhan nyata bagi kami Terima kasih Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Tetap berdiri saudara sekalian Mari kita berikan tos minimal lima orang Kita katakan sorak kemenangan Haleluya Yes Lord Mari dengan penuh suka kita lakukan pujian ini Come on Terima kasih telah menonton Oh 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 Kata anak Besar andugramu Acai perbuatanmu Acai perbuatanmu Yang telah kau nyatakan bagi diriku Ku kagum akanmu Acai perbuatanmu Acai perbuatanmu Acai perbuatanmu Acai perbuatanmu Sekarang ku bersuka Sekarang ku bersuka Oh Sekarang ku bernyanyi Oh Oh Ku berikan hidupku bagimu Bagi kemuliaanmu Seorang kemenangan Oh Oh Ku berikan bagiku Oh Oh Hidupku takkan sama lagi Ku jadi Lebih Dari Pemenang Sama-sama Katakan Besar andugramu Acai perbuatanmu Yang telah kau nyatakan Bagi diriku Ku kagum akanmu Acai perbuatanmu Acai perbuatanmu Haleluya Hidup baru kau beri Kau kau berataku Jadi tarian Hapus segala dosa dan masa laluku Kini ku jadi lebih dari pemenang Sekarang ku bersuka Oh Sekarang ku bernyanyi Oh Ku berikan hidupku bagimu Bagi kemuliaanmu Seorang kemenangan Oh Berikan bagimu Oh Hidupku takkan sama lagi Ku jadi Lebih Dari Pemenang Semat GUP datang dihadapan Tuhan dengan penuh sukacita Acai perbuatanmu Ku bersuka Oh Sekarang ku bernyanyi Oh Ku berikan hidupku bagimu Bagi kemuliaanmu Seorang kemenangan Oh Berikan bagiku Oh Hidupku takkan sama lagi Kau jadi Ku jadi Lebih Lebih Dari Pemenang Ku bersuka Oh Oh Sekarang ku bernyanyi Oh Oh Ku berikan hidupku bagimu Bagi kemuliaanmu Seorang kemenangan Oh Berikan bagiku Oh Hidupku takkan sama lagi Ku jadi Lebih Dari Pemenang Oh 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 Sekali lagi tebu tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan Haleluya Tetap colek kiri kanan saudara kalau masih ada yang muka-muka musuh kasih senyuman yang terbaik Haleluya Haleluya Kita lebih dari pemenang Amen Haleluya Sama-sama kita lakukan bagian ini Sama-sama kita lakukan bagian ini Iblis Iblis telah di kalahkan Iblis telah di kalahkan Iblis telah di kalahkan Iblis telah di kalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Bangkitlah gereja Bangkitlah gereja Iblis telah di kalahkan oleh kuasa darahnya Kita lebih dari pemenang Haleluya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya Haleluya Bangkit Bangkitlah gereja Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkit Bangkitlah gereja Kita lebih-lebih dari pemenang Haleluya Kibarkanlah pancinya Yesus Raja, segala raja Haleluya Bangkita gerejanya Kita lebih-lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Sekali lagi katakan Lebih dari pemenang Kita 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 lebih dari pemenang lawan kita lebih dari pemenang haleluya haleluya tibarkanlah banjirnya Yesus haleluya kita gerejanya kita lebih-lebih dari pemenang kita lebih kita lebih-lebih dari pemenang saya lebih saya lebih-lebih dari pemenang sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita lebih dari pemenang silahkan duduk bapak ibu saudara sekalian haleluya puji nama Tuhan semua karena anugerah Tuhan amin kita boleh memuji Tuhan kita boleh memuliakan Tuhan di tempat ini mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan mari kita bersatu dosa jenak di hadapan Tuhan haleluya sejauh timur dari barat kau membuang dosa kami itu tidak kau ingat lagi setiap pelantaran kami sejauh timur dari barat kau membuang dosaku tiada kau ingat lagi tiada kau ingat lagi pelantaran ku jauh ke dalam jauh ke dalam tubir laut tubir laut kau melemparkan dosaku tiada kau perhitungkan kesalahanku Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepada-Mu yang Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihanku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitungkan penalahanmu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu yang Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihanku. Pengampunan-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihanku Pengampunan yang Kau beri, pulihanku Pengampunan yang Kau beri Pengampunan yang Kau beri, pulihanku Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami Allah yang sudah memproklamasikan kemerdekaan atas dosa Allah yang sudah memberikan kemenangan, kebebasan kepada setiap kami manusia yang berdosa Kami yang dulunya terikat dengan berbagai-bagai kecemaran Kami yang dulunya terikat dengan berbagai-bagai dosa Yang menghimpit kegerakan kami, yang menghimpit kehidupan kami Sehingga kami tidak leluasa menghampiri tahta Allah yang kudus Tetapi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Oleh karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib Oleh karena darah-Mu yang tercurah membasu kehidupan kami Kini kami merdeka Kini kami bebas Tidak ada lagi intimidasi dosa Yang menghalangi kami untuk datang menghampiri tahtamu Tabir baik Allah yang menghalangi kami telah terbelah dua Sehingga kami bebas, leluasa, mengungkapkan isi hati kami kepada Allah Tabir baik Allah telah terbelah dua Kami bebas datang di hadapan Tuhan menceritakan keluh kesah kami Menceritakan penderitaan kami Menceritakan sakit-penyakit yang kami derita Dan kami tahu benar Bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami Bukan hanya kemerdekaan bebas dari dosa Tetapi bebas dari rasa takut Bebas dari rasa penderitaan Bahkan bebas dari maut Kami tidak takut dengan maut Karena Yesus kami bangkit Membuktikan Oh kelak Kami pun akan bersama-sama dengan dia di surga Terima kasih Tuhan Yesus Pada hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman Urapi hambamu yang terbatas ini ya Tuhan Untuk dapat menyampaikan firman Tuhan Hikmat Allah yang tidak terbatas itu Urapi lidah hambamu Urapi hati hambamu Urapi pikiran hambamu ya Tuhan Dan biarlah roh kudus yang berdiam diri dalam setiap hati kami Jemaat Tuhan pada hari ini Ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini Roh kudus yang berdiam dalam hati kami Roh kudus yang tinggal dalam hidup kami Menterjemahkan firman ini ya Tuhan Sehingga setiap kami mendapatkan porsi kami masing-masing Yang kami pulang Membawa berkat-berkat firman Tuhan Yang memberikan kekuatan Untuk kami dapat bertahan Menghadapi kejamnya dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap untuk mendengarkan firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Silahkan duduk Setiap kali Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu saya selalu gemetar Selalu ada rasa Aduh gimana gitu ya Karena biasanya saya itu Berbicara di hadapan anak-anak Anak SMP SMA Dan mahasiswa Dan ketika saya diperhadapkan untuk berbicara Pada jemaat Kadang-kadang saya gemetar Bahkan tidak Tidak bisa tidur Apalagi kalau Sudah hari Sabtu Besok hari Minggu Sulit tidur Bapak Ibu saudara ya Bagaimana besok Tetapi saya percaya Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yang mempercayakan saya Untuk bisa Menyampaikan kebenaran firman Tuhan Pada hari ini Disini ada orang Toraja Ada orang Toraja Oh saya kira saya sendiri orang Toraja Ternyata Banyak di solata domai Ya Orang Toraja Kasta tertinggi Kasta tertinggi yang ada di rumah orang Toraja Itu tedong Kasta yang kedua tertinggi Itu babi Lalu kasta yang berikutnya Itu ayam Buktinya Kalau mama papa orang Toraja pulang Dia tidak tanya sama anaknya Anak Sudah mau kau makan Apa kau bikin Tapi dia tanya Dimana itu tedongmu Kau kasih taruh dimana itu Tapi kau lihat gitu tedongmu Jangan-jangan sudah kepanasan Jangan-jangan dia pimpin makan padinya orang lain Pokos lihat itu tedongmu Apakah ikatannya masih kencang Yang kedua Ditanya apa babinya Sudah mau kau kasih makan gitu babi Nuk kasih gitu awang Nuk masa bebek gitu kangkung Baru kau kasih makan babimu Atau kau kasih dia makan kangkung mentah Yang ketiga Ayam Kalau sore-sore ditanya Mana itu semua ayammu Sudah masuk ke kandang Dia tidak tanya Enak masuk ke semua Tapi apa Kasih masuk ke semua ayam Dalam kandangnya Jadi tiga kasat tertinggi Bagi orang tua raja Itu tedong Babi Dan ayam Suatu ketika Orang tua raja itu Tidak ada pampu di rumah Ya Yang ada itu Semua anak itu bekerja Mau anak pertama Anak kedua Anak ketiga Dijadwal kerja Suatu ketiga Anak ketiga ini Dapak ke giliran Cuci piring Kalau di tora raja Orang cuci piring Itu bukan dalam Di rumah Di dalam rumah Pakai tegel yang licin Tidak Tidak Bapak ibu saudara Tetapi di tora raja itu Kalau kita cuci piring Itu di luar dari rumah Dialasnya dengan Kayu Baru waktu kita Cuci piring Datang ngasih Mitu ayam Pito-pito Yang ketawa itu Pasti pernah mengalami Cuci piring Di kampung Jadi datang Semua itu ayam Pito-pito Pito-pito Balisikin ya Anak Jengkel Karena itu ayam Sampai naik Di piring Saking jengkelnya Ini anak Datape itu Anak ayam Tegar Tak limpar Tak tumbuh Di pohon Mati Waktu anak ayam itu Mati Kakaknya lihat Dende Kasta ketiga Kau bunuh Nekir Dumbak-dumbak Galetir Ini anak ketiga Wih Dah cepat-cepat Pergi tanam Itu anak ayam Langsung Dia pergi ke kakaknya Kak Tolong Jangan Kulapur sama Mama Apalagi Sampai Bapak Anak ayam Jantan Mati Calon Yang bisa Dikasih Mati Boleh Kita bikin Perjanjian Dia bilang Begini Mulai hari ini Kalau apa yang saya bilang Kok kerjakan Siap kak Saya siap Melakukan Gilirannya kakaknya yang harus Kasih makam babi Eh Kok kasih makam babi Ya mak tunggu Dia panggil adiknya Sini 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 Piku kasih makam babi Ih kira kita punya tugas Sini kak Kotek 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 Dia pergi Dia pergi Kasih makam babi Giliran menyapu Halaman Kakaknya Eh Piku Sapu halaman Kak Giliran Muka dan capek Masih kasih makam babi Kotek 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 Dia pergi Sapu lagi Itu halaman Begitu seterusnya Berhari-hari Dia tidak punya Kebebasan Tidak ada waktu Lagi bermain Dengan temannya Karena yang seharusnya Mengerjakan sesuatu Itu dikerjakan Oleh dia Akhirnya Dia kumpulkan Keberanian Saya harus mengakui Kesalahan saya Di papa mama saya Dia lihat Waktu yang tepat Papanya lagi Minum kopi Toraja Disertai dengan Sanggara Goreng Wah Ketawa-ketawa Kimang papaknya Di depan rumah Dia datang Duduk disitu Pak Mak Ada saya mau bilang ini Apa sing Uang sekolah Di negeri itu gratis Apa lagi Kau beli Tidak Tidak Saya tidak mau minta uang Saya cuma mau bilang sesuatu Ada yang saya mau akui Apa yang kau mau akui Itu anak ayamnya Bapak Berapa minggu yang lalu Waktu saya cuci piring Dia naik di piring Kupukul Mati Oh Itu Saya lihat Pas itu hari saya lewat Di belakang Kepukul Kau mati Dan sudah Kau pergi Kubur itu Anak ayam yang mati Bapak tidak marah Tidak Karena kau jauh lebih berharga Daripada Anak ayam itu Babi memang berharga Bagi orang toraja Tedong memang berharga Bagi orang toraja Ayam memang berharga Bagi orang toraja Tapi kalau anaknya sekolah Membutuhkan uang Babi tedong dan ayam dijual Demi masa depannya Anaknya Terlebih lagi Tuhan kita Yesus kita Kita ini jauh lebih berharga Dari semua Yang berharga Di dalam Dunia Ini Hari ini kita akan Sama-sama mendengarkan Freedom Free Ordi Hidup Atau Mati Pada tanggal 17 Agustus Kemerdekaan Sudah diproklamasikan Bahwa kami bangsa Indonesia Bla 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 Merdeka Tetapi Pada tanggal 10 Oktober Mulai datang lagi Tentara Inggris Ingin menjajah Ingin mengambil Kekuasaan itu Bakal bangkitlah Bung Tomo Dengan Sembangat yang berapi Api dia katakan Hidup Atau Mati Kita harus Mempertahankan Kemerdekaan kita Bukankah hal yang sama Terjadi di dalam Kehidupan kita Sebagai orang Percaya Ketika Yesus Ada di atas Kayu salib Dia sudah memproklamasikan Bahwa Sudah Selesai Segala Perkara Tentang dosa Sudah selesai Semua dosa Telah dibayar Oleh kematian Yesus Di atas Kayu salib Tetapi apakah Ketika dosa Sudah selesai Kita sebagai Umat manusia Yang ada Dalam dunia ini Benar-benar Akan terbebas Dari ancaman dosa Tidak ya Dek Dosa masih Mengintip Dosa itu Masih Mengintip Dosa itu Senantiasa Mencari Kesempatan Kesempatan Bagi orang-orang Yang lemah Untuk diterkamnya Untuk diikatnya Kembali Dosa ini Tetap berkuasa Bagi kita Walaupun Yesus Sudah memproklamasikan Sudah Selesai Bahkan Alkitab mengatakan Dia turun Sampai ke dalam Kerajaan maut Mengambil kunci Kerajaan maut Artinya apa Sekalipun maut Itu tidak bisa Memisahkan kita Dari Kasih Allah Betapa besar Kasih Allah Di dalam Kehidupan kita Pada tanggal 17 Agustus Adalah momen Bersejarah Bagi bangsa kita Indonesia Kita merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia Namun perayaan Kemerdekaan Bukan hanya tentang Mengenang perjuangan Para pahlawan Tetapi juga tentang Bagaimana kita Mengisi kemerdekaan Tersebut Dengan semangat Dan tindakan Yang konkret Untuk kemajuan Bangsa Salah satunya Kunci untuk Mewujudkan adalah Dengan semangat Bersatu Kalau kita melihat Memperingati Kemerdekaan Memperingati Kemerdekaan Banyak perlombaan-perlombaan Dilakukan oleh Gereja Dilakukan oleh Sekolah Bahkan kami juga Di sekolah Melakukan banyak Kegiatan-kegiatan Perlombaan Bahkan kemarin Saya itu mengajar Tiga sekolah Jadi kemarin itu Ada pertandingan Putsal Orang tua Dan siswa Baru guru Laki-laki itu Cuma tujuh Harus lawan Orang tua Murid Dari kelas Satu 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 B Dua A Dua B Dua Dua belas Dua belas grup Harus lawan Baru guru-guru itu Tidak ada yang pernah Olahraga Batalang asing Sama saya Maju juga Kedepan Baru kita lawan Itu orang tua Murid yang masih Muda-muda Yang masih umur 30 tahun Lebih parah lagi Bapak ibu saudara Kita lawan Itu pemembola Yang biasa lawan Pemembola yang lainnya Ya Pemembolanya Makasar kita lawan Ternyata ada orang tua Murid itu Pemembolanya PSM Waktu kita tahu Nekir yang asing Guru Dan bilang guru Mati Kalah lagi Waktu pertama Kita menang Waktu masuk Di babak final Lawan Kini yang hebat Main Itu waktu Memasuk lapangan Tidak ada semangat Karena sudah tahu Pasti Kalah Kalah lagi Kita ini Jadi Jadi badut Jadi dalam Nanti Main bolanya Si memang Pakai sarung Ya Tapi ternyata Sarung itu Tidak menghalangi Kalau orang yang sudah pro Ya Kalau orang sudah pro Itu salung tidak menghalangi Kalau kita menghalangi Kalau sudah pro Tidak Tendangannya Akhirnya Karena Ini keeper Tendangannya itu Pemembola Keras sekali Malah lagi Pak Gio Kau mau jadi keeper Biar bisa Saya tidak ada pikiran Bila ternyata Tendangannya keras Ya Tidak ada pikiran Ke begitu Polos-polos Saya ganti Dia Jadi Saya pikir ganti Dia Jadi gawang Waktu dia Menindang Keras sekali Tak bangka Tahu gak Gitu ya Kerasnya Gitu ya Tetapi disini Saya lihat Perlindungan Tuhan Bapak-bapak saudara Waktu Waktu tendangan Yang sangat Keras Itu Dia dari bawah Ke atas Begini Itu bisa Kena rahang Dan bisa Saya pinsan Kalau kena itu Tetapi itu Dia hanya lewat Di samping Dan saya dengar Bunyinya Untung tidak Masuk Kena tiang Waktu disini Selesai Bola Kami Kalah 7-4 Jadi 7-4 Semua Lesu Ya sudahlah Tidak masalah Kita lawang Orang pro Kita bilang Menghibur diri Tapi Beberapa orang Tanya sama saya Sakit tidak Hah Sakit apa Waktu kena bola Karena mereka Main Dengan penuh Semangat Dan antusias Untuk memperoleh Juara satu Kalau Pak Gio Tadi kena Itu bola Dari bawah Kesini Itu Bapak Bisa pinsan Tapi saya bilang Apa Alaku Akan selalu Menolong saya Dia Tidak akan Membiarkan saya Celaka Banyak orang Kristen yang Sudah merdeka Jelas-jelas Suwan katakan Aku menyertai Engkau Dari hari ini Sampai Kesudahan Zaman Tetapi Coba Kalau kita Buka TikTok Apa Kodamku Kodong Kodam Tak Orange Ada di Berakan Tak Bidadari Bersayap Sayapnya Warna-warni Kayak Kupu-kupu Dia akan Memberikan Keberuntunganmu Besok Kau pergi Jual Jalan Kote Pasti Jalan Kote Laris Manis Banyak Orang Sudah Benar-benar Firman Tuhan Katakan Akulah Tuhan Alamu Yang akan Memberkatimu Tetapi Masih Tongi Pergi Bertapa Mencari Sesuatu Supaya Memperoleh Keberuntungan Seberapa Banyak Kita Yang jelas-jelas Makanya Katakan Jika engkau Mengenal aku Jika engkau Mengenal Kebenaran Bahwa Kebenaran itu Akan Benar-benar Memerdekakan Kamu Dalam Segala hal Kita sudah Merdeka Terbebas Sari dosa Tetapi Iblis selalu Menawarkan Hal-hal Yang lainnya Untuk Mengikat Kita Untuk Mengkelabui Kita Supaya Kita Jatuh Kembali Dalam Dosa Supaya Kita Bergantung Kembali Dengan Dosa Itu Itulah Yang dilakukan Iblis Supaya Kita Terikat Kembali Padahal Jelas-jelas Tuhan Katakan Sudah Selesai Sudah Selesai Bahkan Penyertaan Tuhan Itu Sempurna Di dalam Kehidupan Kita Alah Begitu Baik Next Berikutnya Langsung Saja Ya Karena Ternyata Biasanya Begitu Kalau Pembicara Bapak Ibu Saudara Biasanya Sudah Bicara Tidak Sese Dengan Konsep Terwaksud Saya Salah Satunya Oke Apalagi Guru Itu Paling Banyak Bicaranya Dalam Galatia 5 Hari Ini Kita Sama-sama Merenungkan Keberanan Firman Tuhan Yang Saya Ambil Di dalam Galatia 5 Ayatnya Yang Ketiga Belas Sampai Yang Ke Lima Belas Saja Karena Kalau Dari Ayat Yang Satu Sampai 16 Bapak Ibu Saudara Besok Baru Kita Pulang Ya Makanya Sambil Tiga Saja Supaya Kita Pulang Sebentar Cepat Cepat Saja Mari 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 Kita Sama-sama Baca Semua Kaum Adam Baca Ayat Yang Ketiga Belas Kaum Hawa Baca Yang Ke Empat Belas Dan Ketika Ayat Yang Ke Lima Belas Adam Dan Hawa Membacanya Bersama Sama Tidak Ada Selain Adam Dan Hawa Tidak Ada Disini Netral Oke Kaum Adam Diluan Satu Dua Tiga Tidak 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 Jadi freedom yang terkandung di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 Yang perlu kita renungi bersama-sama hari ini Tetapi mari kita perlu lihat kembali latar belakang masalah utama yang dihadapi jemaat Galatia pada waktu itu Ada ajaran Yudaisme dan guru-guru palsu Mereka berusaha mengatakan kepada jemaat waktu itu memang Yesus sudah bangkit Memang Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kalian Memang kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi kita juga harus melakukan hukum Taurat Kita juga harus disunat Bayangkan Bapak Ibu Saudara Kalau kita masuk surga karena melakukan hukum Taurat Tenamo Itu surga kosong Tidak ada satupun orang akan masuk surga Kalau standar tertingginya Semua manusia harus melakukan hukum Taurat Makanya Paulus katakan demikian Bukan Yesus datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat Makanya hukum Taurat itu terbagi hanya dua Kasihlah Tuhan alamu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Itulah yang diajarkan Paulus dan diajarkan oleh Yesus kepada kita Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan katakan Jika di dalam hati kita ada rasa dendam Di dalam hati kita ada rasa benci Di dalam hati kita ada sakit hati Ada iri hati Padahal kita sudah percaya Yesus Kita masuk neraka atau tidak Saya ini sudah percaya Geo ini sudah percaya Yesus Geo sudah percaya Yesus Tetapi dalam diri Geo ada sakit hati Jengkel aku mau ngambil kerja lagi Ini ketemu lagi itu ibu guru atau bapak guru Yang bikin jengkel-jengkel Memang ada orang-orang yang selalu bikin jengkel kita di tempat kerja Betul atau benar Jangankan di tempat kerja Di rumah saja biasa anak-anak bikin jengkel-jengkel Jangankan anak-anak Bapak-bapak juga lebih suka bikin jengkel Apalagi mama-mama yang tidak pernah berhenti bicara Dikatakan 50 ribu kata per hari kalau tidak cukup 50 ribu kata itu Tidak bisa dia diam Makanya kalau mama-mama bicara tidak cukup Bapak-bapak pergi kerja Sore-sore dia sudah pulang Tidak langsung baca koran Dari kesempatan bicara itu mama-mama Pas di tempat tidur-tidur bicara terus itu mama-mama Padahal mengantuk ini bapak-bapak Makanya biasa itu bapak-bapak bilang Iya Apalagi Bicara sama kau Dengarkah kau dompak? Kudengar Di mana-mana akan ada kita temui Orang-orang yang akan membuat kita jengkel Bayangkan kalau standarnya bahwa Kalau hukum Taurat Tidak ada orang yang bisa masuk surga Makanya dikatakan kasih karunia Keselamatan itu bukan hasil usahamu Itu bukan karena perbuatan baikmu Tapi itu semata-mata Hanya karena kasih karunia Allah Yang diberikan kepada kamu secara cuma-cuma Itu bukan karena aku melakukannya Bahkan Yesaya katakan Bahwa kesucian kita manusia Seperti kain kotor Pak Luluk Jiki Kodong Tau Pak Luluk Kain kotor Saya juga mengajar Di SMK5 STM Pembangunan Waktu saya katakan sama mereka Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor Di hadapan Allah Kalian orang bengkel pasti tahu Pernah punya kain kotor di rumah Atau siapa disini pernah yang pergi tampal ban Ban motor, ban mobil Bocor Pernah? Waktu ketemu dengan Tukang bengkel itu Dia perbaiki kita punya motor Dia tempel Itu ada kainnya Pak Luluknya itu kotor sekali Betul atau benar? Penuh mioli Tapi kain kotor itu Waktu selesai Kerjakan kita punya ban Ban motor Atau ban mobil Dia ambil itu kain kotor Dia pakai lagi lap tangannya Baru dia tempakan lagi kembali ke tempatnya Betul toh? Begitulah Kesucian kita di hadapan Allah Seperti kain kotor Tetapi geo yang kain kotor ini Geo yang berdosa ini Dipakai Allah Untuk menyatakan kemuliaan Allah Di dalam dunia ini Kita yang adalah kain kotor Kita yang adalah orang yang berdosa Yang seharusnya dibuang Tetapi Allah tidak pernah membuang kita Allah selalu memakai kita Dan sampai suatu masa Ketika kita bertemu muka dengan muka Kain kotor Yang merah seperti kermisi itu Akan diputihkan Seputi Pulau domba Ketika sangka kalah Allah berbunyi Dan setiap orang percaya Yang tadinya kain kotor itu Ketika dia terbang Ke langit Berhadapan muka dengan muka Bersama dengan Bapak di surga Kain kotor itu Menjadi Seputi salamu Itulah kesucian kita Selama kita ada dalam dunia ini Oleh karena itu Ketika kita jatuh di dalam dosa Ketika kita mengalami Keterburukan di dalam kehidupan kita Kita harus ingat Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Ketika kita mengalami sakit hati Ketika kita dibenci Ketika kita ditinggalkan Ketika kita tidak dipedulikan Bahkan kita mengalami Masa-masa sulit Masa-masa kelam dalam kehidupan kita Yakinlah bahwa Allah Tidak pernah meninggalkan kita Kalau dia bisa datang ke dalam dunia Meninggalkan kerajaan surga Untuk kita Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Itulah Allah kita Allah yang luar biasa Allah yang penuh dengan kasih Di dalam kehidupan saya Berkali-kali saya jatuh Berkali-kali saya meninggalkan Tuhan Berkali-kali saya meninggalkan pelayanan Bahkan pernah saya merasa Bahwa mungkin saya Adalah ranting Yang dipotong Tetapi suatu saat Saya memahami suatu firman Tuhan Bahwa ranting itu tidak pernah dipotong Ketika Yesus memlekatkan kita kepada dia Dia tidak pernah memotong kita Dan tidak pernah membuang kita Dia hanya mengangkat kita Dia mengangkat kita Dan membersihkan kita Waktu kita dibersihkan itu sakit Bapak-Ibu Saudara Waktu kita ingin dikasih vitamin Itu sakit Waktu noda-noda Kuman-kuman Ulat-ulat yang melekat Dalam ranting itu dicabut Itu sakit Tetapi Tuhan mengerjakannya Supaya kita berbuah Supaya kita mengalami kuasa kasih Kristus Supaya kita melihat Janji Janji Allah Tergenapi Satu persatu Di dalam kehidupan kita Allah tidak pernah membuang kita Bulu yang tergulai Tidak dipatahkannya Sumbu yang telah budar Tidak dipadamkannya Tapi dia akan jadikan Alat untuk kemuliaan tangannya Itulah Saudara dan saya Berkali-kali dosa ingin menghancurkan kita Berkali-kali dosa ingin melemahkan kita Bahkan ketika dosa menjatuhkan kita Sampai ke titik nol Ingat Ada tangan Tuhan Menopang Karena orang benar Tidak akan pernah jatuh Sampai tergeletak Karena tangan Tuhan Selalu Menopang Mereka Dosa apa yang sekarang Akhir-akhir ini Yang membelenggu kehidupan kita Padahal proklamasi Kemerdekaan Kristus Sudah diberikan kepada kita Tapi masih ada kemarahan Masih ada kebencian Masih ada dendam Masih ada angmara dalam hati kita Proses demi proses Akan kita lalui Itu sakit Tapi yakinlah Di dalam setiap proses hidup kita Alat tidak pernah meninggalkan kita Dia ada Kita harus selalu ingat Kalau surga saja Dia tinggalkan Untuk menembus kita Apalah daya Sakit penyakit Dia pasti ada Waktu kita sakit Dia ada Waktu kita dalam titik lemah Dia ada Waktu kita dalam berbagai-bagai pencobaan Dia ada Waktu orang lain merencangkan Kejahatan dalam hidup kita Dia ada Allah hanya ingin kita Menjadi pribadi-pribadi yang kuat Pribadi-pribadi yang tangguh Bukankah firman Lalu kita katakan Kita lebih dari pemenang Apa yang dimaksud Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang itu Sebelum engkau berperang Engkau sudah menang Jadi jangan lagi cari kodam Bapak ibu saudara ya Kodamku ada di mana Di kiri, di kanan Atau di belakang Karena firman Tuhan katakan Allah ada di kiri Dan kanan kita Muka belakang kita Kalau kita menyeberangi lautan Dia menyertai kita Menyeberangi daratan Dia menyertai kita Menyeberangi udara Dia menyertai kita Jangan minggu cari kodam Karena yang menyertai hidup kita Jauh lebih besar Daripada kodam-kodam Tapi kalau cari alamat Kodam tiga di daya Boleh lah Sapa tau ada kerabatan Di sana tinggal di kodam tiga Ya Ada memang itu Nama perumahan kodam tiga Yang setiap tahun banjir Ya Boleh lah Sapa tau kita mau pergi tolong Di kodam tiga Ada kebanjiran Tidak masalah kita ke sana Tapi jangan cari kodam-kodam Untuk melihat masa depan kita Karena jelas-jelas firman Tuhan Katakan Sebab aku ini Tuhan alamu Aku mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada pada aku Mengenai kamu Ala tidak pernah merancangkan kegagalan Ala tidak merancangkan Sakit-penyakit dalam kehidupan kita Tapi kalau Ala izinkan itu terjadi Supaya kita menghasilkan buah Di dalam kehidupan kita Yang berikutnya Panggilan untuk Is berapa Mau selesai saya? Masih panjang gitu Tak bangka aku Oh ada disini Oh masih 17 menit Aduh kurang itu 17 menit Panggilan untuk merdeka Jadi yang perlu kita renungi hari ini Adalah panggilan untuk merdeka Dalam Galatia 5 ayat 13 Paulus mulai dengan mengingatkan jemaat Bahwa mereka dipanggil untuk merdeka Namun kebebasan ini Bukanlah alasan untuk Memenuhi keinginan daging kita Paulus menegaskan bahwa Kebebasan dalam Kristus Tidak berarti kita bebas Untuk berbuat dosa Tetapi kita dibebaskan dari dosa Untuk hidup Dalam kebenaran Bapak ibu saudara Makan ikan? Tidak Pernah lihat ikan berenang-berenang? Tidak Bapak ibu saudara saya mau tanya Itu ikan bebas tidak? Ikan di Makassar Berenang pergi ke Kalimantan Laut Kalimantan Bisa tuh? Bisa lagi Kalau dia mau pergi ke Singapura Tidak pakai visa dengan paspor Dia bebas kesana kemari Itu ikan Tetapi dimana ikan itu tidak bebas? Coba-coba Kok pergi lompat di pinggir pantai? Itu ikan Kok pergi lompat di pinggir pantai? Lima menit Metong Mati Kita dipanggil untuk memerdekan Tetapi jangan lagi ada Dimana tempat-tempat Yang bawasannya tidak bisa kita lakukan Kalau kita lakukan sebagai orang merdeka dalam Kristus Pastilah kita mati Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden Mereka bebas makan apa saja Ya rumput kalau dia mau makan Tidak apa-apa, tidak masalah Tapi kan masalahnya Adam dan Hawa buka kambing Jadi dia tidak makan rumput Tuhan bilang makan kau saja buah-buahan Tetapi yang memiliki pengertian itu jangan kau makan Tapi Adam dan Hawa memilih kebebasan Untuk pergi seperti ikan yang pergi ke darat Dia mau mati Waktu Iblis bilang Eh Hawa Napa tolo-toloiku itu Tuhan Waktu kau makan itu buah Kau tidak mati Coba Ini kau makan Tidak mati Kodong kasihan Kandala-kandala solo Waktu Nalia Waktu Nalia Dia pegang Dia lihat Dia pegang Dia pegang Nga jappu Naputi Nakanre Eh asau Ndotoro Nyamangi Dia kasih lagi sama-sama Hei enak ini Hei sandak mati Masih hidup Napa tolo-toloiku Tuhan Nah makan Ternyata bukan kematian itu yang dimaksud Kematian yang Allah maksud adalah Keterpisahan Allah Dengan Manusia Kematian itu Akhirnya Yesus datang Allah sendiri datang Menyelesaikan kematian itu Supaya manusia Tidak mengalami Keterpisahan dengan Allah Ketika dia ada Di surga Karya Yesus Menjadi Jembatan Bagi Kita Kita bebas Melakukan apa saja Dalam dunia ini Tetapi Hidup dalam kebenaran Bukan Bebas Untuk melakukan dosa Tapi di dalam Kemerdekaan kita Kita bebas Melakukan segala yang benar Untuk menyatakan Kemuliaan Tuhan Di tengah-tengah Dunia ini Itulah kebebasan Yang Tuhan berikan kepada kita Jangan coba-coba Lompat Ke Pantai Katakan di samping Kiri kananmu Jangan kau coba-coba Lompat ke pantai Mati kogang Ya Jangan coba-coba Lompat ke pantai Pasti kita mati Oke berikutnya Merdeka dalam kasih Dalam Galatia 5 Ayat ini Menyoroti prinsip dasar Yang menjadi inti Dari seluruh hukum Taurat Yaitu kasih Paulus menyatakan Bahwa seluruh hukum Taurat Dapat Deringkas dalam Satu perintah Mengasihi Sesama Seperti diri sendiri Ini adalah Prinsip Yesus juga Ditekankan Ketika ditanya Tentang hukum Yang terutama Dalam Matius 22 Ayat yang ke 37 Sampai 40 Dimana dia Menjawab bahwa Kasih kepada Tuhan Dan kasih kepada sesama Adalah dua Perintah terbesar Dan pada Kedua perintah Inilah tergantung Seluruh hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Jadi Yesus datang Dia katakan Engkau Saya sudah Menebus Engkau Jangan lagi Engkau Memperbudak Dirimu Jangan Engkau Lagi Takut Dengan Hukum Taurat Jangan Lagi Engkau Mengatakan Bahwa Engkau Harus Melakukan Hukum Taurat Supaya Engkau Diselamatkan Karena Keselamatan Yang saya Berikan Kepada Kamu Adalah Sempurna Kita Melayani Allah Sungguh-sungguh Kasih Allah Sempurna Bahkan Ketika Kita Mengalami Titik Rendah Dalam Kehidupan Kita Kasih Allah Tetap Sempurna Dalam Kehidupan Kita Kasih Allah Tidak Pernah Berubah Sekalipun Kita Berjatuh Jatuh Dan Jatuh Kasih Allah Tidak Pernah Berubah Dalam Kita Kasih Tetap Sempurna Di Dalam Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Ketika Kita Jatuh Kita Pasti Akan Kembali Datang Kepada Dia Ketika Kita Jatuh Kita Selalu Ingat Kasih Allah Besar Di Dalam Kehidupan Kita Sampai Kita Mengalami Proses Menjadi Kristus Kristus Kecil Serupa Dengan Kristus Di Dalam Kehidupan Kita Serupa Dengan Kasih Dengan Karakter Itulah Yang Tuhan Inginkan Sehingga Kita Mengalami Proses Kita Merdeka Di Dalam Kasih Bapak Ibu Saudara Suatu Ketika Saya Juga Dulu Sekoro Korowang Kelihatan Dari Mukanya Muka Korowang Itu Kelihatan Coba Kita Lihat Di samping Kini Kenan Tidak Ada Muka Korowang Saya Itu Korowang Saya Korowang Suatu Hari Saya Memang Tidak Pernah Terlambat Kalau Pergi Mengajar Jam Setengah Tujuh Saya Sudah Pasti Ada Di Sekolah Tidak Pernah Terlambat Dan Selalu Tau Tau Ada Itu Guru Selalu Tau Terlambat Ada Yang datang Jam Delapan Sudah Anak Sudah Jangkos Belum Lagi Kalau Orang Tua Belum Kenapa Itu Tadi Anak Pagi Terlambat Oh Miss Belum Datang Sir Saya Tanya Tumis Telepon Tumis Kenapa Dia Tidak Datang Oh Karena Dia Terlambat Bangun Karena Nonton Drama Korea Bahaya Itu Drama Korea Banyak Orang Tidak Pergi Gereja Pagi Pagi Gara Drama Korea Betul Atau Benar Saya Juga Suka Nonton Drama Korea Tapi Kenapa Bagus Itu Drama Korea Bagus Saya Lagi Persiapan Tadi Malam Masih saya Nonton Drama Korea Sebelum Saya Belajar Kembali Bagus Nanti Anak-anak Muda Bikin Film Yang Drama Korea Yang Menguras Air Mata Ya Itu Mengganggu Emosi Drama Korea Tapi Bagus Tering Nonton Film Yang Bisa Menjatuhkan Air Mata Supaya Hati Kita Penuh Dengan Kasih Kalau Orang Yang Susah Menangis Keras Seki Hatinya Perlu Disirami Dengan Air Orang Yang Keras Hatinya Sekali Sekali Nonton Drama Korea Pasti Luluh Bagus Saya Nggak Sarankan Kalau Kerja Jangan Nonton Libur Nanti Saya bilang Sergio Bisa Kalau Ada Waktu Luang Tapi Jangan Menjadi Drama Korea Menjadi Ikatan Kenapa Kita Ke Drama Korea Merdeka Dalam Kasih Saya Pernah Mengalami Saya Orang Yang Korok Korong Bapak Ibu Saudara Saking Korok Korong Saya Tidak Mau Terlambat Supaya Saya Bisa Marahi Orang Terlambat Saya Tidak Pernah Terlambat Karena Memang Di Sekolah Itu Saya Ada Ada Juga Sedikit Sedikit Power Walaupun Sedikit Tapi Ada Sedikit Ada Sedikit Power Suatu Ketika Saya Ini Telingaku Itu Memang Bahaya Orang Yang Dia bilang Mulut Seribu Bibir Pernah Nonton Mulut Seribu Bibir Bahaya Itu Mulut Seribu Bibir Saya Sebenarnya Tidak Mau Dimara Tapi Karena Mulut Seribu Bibir Sergio Guru Selalu Terlembat Selalu Begini Katanya Dia Nonton Drama Korea Penuh Mediteli Ngaku Emosi Toma Karena Dengar Mulut Seribu Bibir Datang Tumi Terlambat Terlambat Ibu Guru Kutunggu Memang Terlambat Pasti Lagi Biar Kepala Sekolah Malah Saya Marah Kutunggu Memang Itu Yang Suka Terlambat Kutunggu Saya Tunggu Di ruang Guru Dia Masuk Ketau Ketau Langsung Saya Semper Dia Kayak Mau Jatuh Langsung Menangis Terlalu Terlalu Terlambat Kalau Memang Bikin Surat Pemudaran Diri Sampai Orang Dengar Terlambat Terlambat Terus Saya Keluar Tapi Itu Kalau kita Anak Tuhan Sudah Marah Marah Tidak Enak Hati Tapi Saya Belang Sudahlah Tidak Masalah Saya Duduk Di kantor Ku Ada Anak Siswaku Mungkin Mau Pergi Kamar Mandi Dia Lewat Dia Nyanyi Bapak Ibu Mengasihi Mengasihi Lebih Sungguh Mengasihi Saya langsung Menangis Kukunci Kantorku Saya Berlutut Saya katakan Tuhan Ampuni Saya Saya Salah Pertengkaran Amarah Kebencian Tidak Menyelesaikan Persoalan Hanya Menambah Persoalan Yang Baru Setelah Itu Saya Hampiri Guru Itu Sedang Katakan Maafkan Saya Saya Yang Salah Sekalipun Kamu Terlambat Itu Urusan Kamu Dan Memperbarui Karakter Kamu Sendiri Maafkan Saya Dan Hari Ini Guru Tidak Pernah Terlambat Lagi Ya Tidak Pernah Terlambat Lagi Padahal Saya Sudah Sudah Biar Dia Terlambat Terserah Urusannya Dia Daripada Saya Berdosa Dada Tuhan Ya Tapi Hari Ini Dia Sudah Tidak Terlambat Lagi Kita Harus Merdeka Dalam Kasih Dikatakan Apa Firman Tuhan Di dalam Pasal Yang 14 Ini Yang Dimaksudkan Adalah Bahwa Kita Harus Terbebas Dari Rasa Dendam Rasa Amarah Rasa Kebencian Kalau Kita Benci Orang Bapak Ibu Saudara Bau Badannya Saja Lewat Datang Miseng Itu Parusur Sendalnya Saja Kita Lihat Cengkel Ya Suaranya Saja Kita Dengar Naik Emosita Padahal Kita Tidak Lihat Orangnya Ini Suaranya Kita Dengar Berarti Kita Yang Harus Bertobat Kita Harus Merdeka Dalam Kasih Apapun Yang Orang Perlakukan Kepada Kita Apapun Kejahatan Yang Orang Lakukan Kepada Kita Sesakit Apapun Yang Orang Berikan Kepada Kita Kita Harus Melepaskan Pengampunan Harus Mengampuni Saya Kan Masih Manusia Biasa Sergio Bukan Nggak Dewa Belumpi Ada Saya Pemalekat Kodong Justru Ketika Engkau Melakukannya Di Dalam Rasa Sakit Karena Ketundukan Makan Firman Tuhan Itu Menyenangkan Hati Tuhan Hal Yang Tertinggi Bagi Orang Kristen Bukan Hanya Sekedar Datang Beribadah Ke Gereja Hal Yang Tertinggi Bagi Orang Kristen Bukan Hanya Kita Menyadari Harus Memberikan Persembahan Dan Perpuluhan Hal Yang Tertinggi Bagi Orang Kristen Bukan 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 Hanya Sekedar Kita Harus Berdoa Rajin Berdoa Dan Rajin Berpuasa Tetapi Hal yang Tertinggi Yang Menyenangkan Hati Tuhan Melakukan Firman Tuhan Sekalipun Sakit Itu Berkenan Di hadapan Tuhan Saya Memilih Mengampuni Karena Saya Menaati Tuhan Bapak Ibu Saudara Saya Pernah Kuliah Di ITKI Institut Teologi Dan Keguruan Petamburan Waktu itu Saya Tinggal Sama Om Saya Di Bekasi Saya Orangnya Itu Suka Bergaul Bapak Ibu Saudara Saya Tidak Suka Di Kekang Dalam Rumah Sedangkan Bagarnya Om Kekang Itu Tinggi Sekali Pulang Kampus Masuk Besok Lagi Jam 5 Subuh Pergi Lagi Pulang Lagi Malam Begitu Seterusnya Tapi Kalau Libur Om Kupulang Ke Bogor Saya Di Bekasi Saya Pun Keluar Bergaul Di Tetangga Suatu Ketika Ada Anak-anak Yang Jolo Kita Punya Jambu Jambu Batu Yang Besar Jambu Bangko Tapi Kan Tinggi Bagarnya Itu Jolo Mungkin Karena Tinggi Dia Manjat Pagar Padahal Saya Lihat Saya Lagi Minum T Di Depan Rumah Saya Lihat Jolo Jolo Waktu Dia Manjat Pagar Mungkin Dia Manjat Pagar Dia Manjat Pagar Dia Ambil Waktu Diambil Saya Berang Turun Moko Saya Bukakan Kuk Pagar Kuk Masuk Ambil Dari Dalam Dia Kaget Tak Bangkai Saya Bukakan Pagar Karena Pagar Tinggi Saya Bukakan Ternyata Disitu Ada Empat Orang Anak 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 Remaja Waktu itu SMP SMA Saya Bukakan Pagar Saya Kuk Pilih Saja Yang Masanya Tapi Yang Tidak Masa Jangan Kuk Ambil Nanti Dimaraki Sama Om Biar Paling Sayang Dimarai Bukan Kamu Dia Ambil Akhirnya Saya Akrab Dengan Dia Akrab Dengan Anak Dekat Tapi Mereka Tahu Saya Orang Karisteng Mereka Tahu Saya Orang Karisteng Jadi Tapi Makanya Saya Tidak Pernah Cerita Tentang Alkitab Mengatakan Seperti Ini Alkitab Saya Selalu Mengutip Dari Amsal Dan Mas Mur Ketika Saya Bercerita Dengan Dia Akhirnya Ternyata Anak Anak Ini Mereka Pakai Linting Linting Pakai Linting Linting Dan Obat Obatan Saya Juga Tidak Tahu Akhirnya Mereka Bilang Begini Sama Saya Kak Saya Ini Sebenarnya Pakai Obat Begini Terus Saya Mau Bebas Dari Ini Ini Mengikat Saya Saya Bilang Begini Saya Dulu Itu Perokok Berat Saya Itu Rokoknya Malboro Kalau Lagi Kaya Kalau Pertengah Tanggal Lucky Strike Kalau Pas Carut-carutnya Kansas Semua Rokok putih Kalau Perokok Di sini Pasti tahu Itu Rokok putih Semua Yang saya Isap Itu Rokok putih Tapi Itu Lucky Strike Dengan Kansas Tidak Pernah Kupajang Di kamarku Malboro Jukan Keren Rokok Mahal Ini Bos Saya Dulu Perokok Tapi Kalau Saya Berhenti Susah Berkali-kali Saya Berhenti Merokok Tidak Bisa Tetapi Ketika Saya Mengenal Kristus Saya Pilih Gereja Itu Masih Ada Malboro Di Pantak Waktu Waktu Pilih Gereja Saya Singgah Di Warung Beli Rokok Malboro Bukan Rokok Malboro Saya Bapak Ibu Saudara Dibuang Kupang Angkat Tangam Karena Anak Pak Bali Sudah Pernah Jual Kumpur Gas Mamanya Tabung Gas Mamanya Saya Pelakunya Kalau Tidak Ada Mereka Minta Mamaku Tidak Jadi Angkat Tangan Mamaku Eh Pim Kau Di Ommu Sana Dikirimlah Saya Kupang Tapi Tetap Jemuro Tidak Ada Gereja Di Sana Pekerjaanku Di Kupang Kekasih Bera Anjing Kalau Sore Di Kompleks Itu Itu Hari Anjing Pergi Jauh Sekali Lewat Tidak Tidak Anjing Pintar Sekali Dikasih Depan Gereja Ada Paling Gereja Di Sini Biasa Hari Minggu Pika Gereja Jadi Waktu Itu Sebelum Pek Gereja Saya Beli Rokok Dulu Agak Jauh Dari Rumah Om Ku Saya Isap Satu Batang Baru Masuk Gereja Masuk Gereja Duduk Paling Belakang Memang Tapi Disini Tidak Disini Karena Full Karena Full Gedungnya Sampai Ke Belakang Karena Full Orangnya Sampai Ke Belakang Biasanya Orang Yang Banyak Pelanggarannya Suka Dulu Di Belakang Karena Saya Saya Ambil Dari Riku Jadi Saya Dulu Paling Belakang Tiba-tiba Hari Itu Saya Dijama Firman Tuhan Sekalipun Dosa Memerah Seperti Kermisi Saya Akan Putihkan Seperti Salju Pendeta Itu Kotbah Sederhana Sekali Tapi Kotbah Yang Sederhana Itu Menembus Sampai Kesumsum Saya Waktu Saya Membuang Itu Rokok Iblis Belang Apa Igeo Masih Ada 19 Baru Satu Isi Baru Satu Isap Kan Rokok Malboro Itu 20 Di Dalam Baru 19 Habis Itu Satu Bungkus Baru Bertobat Saya Bukan Tidak Yesus Meninggalkan Surga Yang Begitu Mulia Datang Menjadi Manusia Yang Hina Supaya Saya Manusia Yang Hina Ini Memperoleh Surga Masakan Saya Tidak Bisa Membuang Rokok Ini Untuk Memperoleh Yesus Di Dalam Hidup Saya Hari Itu Saya Buang Kebiasaan Lama Saya Hari Itu Saya Menyerahkan Hidup Saya Kepada Tuhan Saya Menerima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saya Dan Menyerahkan Diri Saya Sebagai Hamba Tuhan Gara-gara Kasih Bera Anjing Lihat Gereja Cara Tuhan Itu Unik Untuk Menangkap Kita Yang Berikutnya Yang Ketiga Yang Terakhir Kuning-kuning Mie Paling Sorry Yang Di Belakang Yang Terakhir Merdeka Atas Konflik Merdeka Atas Konflik Di Ayat Ini Paulus Memperingatkan Jemaat Tentang Bahaya Perpecahan Dan Konflik Dalam Komunitas Mereka Menggigit Dan Menelan Adalah Metafora Yang digunakan Untuk Menggambarkan Pertekian Dan Konflik Dan Permusuhan Di antara Orang-orang Percaya Paulus Mengingatkan Bahwa Jika Mereka Terus Menerus Saling Menyerang Dan Mencederai Satu Sama Lain Hasil Akhirnya Akan Menjadi Kehancuran Dalam Komunitas Itu Sendiri Jemaat Yang dikasih Tuhan Ingat Iblis Paling Senang Kalau Anak-anak Tuhan Tercerai Berai Kemerdekaan Dicapai Bukan Karena Indonesia Punya Pesawat Tempur Bukan Karena Punya Mobil Teng Tetapi Karena Kesatuan Dengan Bambu Runcing Melawan Senjata Yang Modern Tetapi Karena Kesatuan Mereka Merdeka Bangsa Indonesia Merdeka Begitu Pula Kita Jemaat Tuhan Iblis Takut Dengan Kesatuan Iblis Berusaha Menyuntikan Supaya Terjadi Perpecahan Di antara Jemaat Supaya Jemaat Menjadi Lemah Tapi Hari Ini Kita Harus Merdeka Dari Konflik Yang Terakhir Paling Terakhir Ini Tojen Freedom Adalah Panggilan Untuk Melakukan Kebenaran Kasih Dan Menjaga Kesatuan Mari Mari Tindukan Kepala Kepala Kita Berdoa Bapak Dalam Surga Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Berterima Kasih Kepada Engkau Ya Tuhan Buat Kasih Setia Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Terima Terima Kasih Merdeka Dari Dosa Dan Kami Adalah Anggota Anggota Kerajaan Surga Kami Dipanggil Untuk Merdeka Untuk Melakukan Kebenaran Kami Dipanggil Untuk Merdeka Di Dalam Kasih Kami Dipanggil Untuk Merdeka Untuk Mengatasi Segala Konflik Yang Terjadi Di Antara Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Menjaga Syukur Haleluya Amin Puji Nama Tuhan Berapa banyak yang diberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini lambaikan tangan saudara Haleluya Sekali lagi terima kasih kepada ambanya Yang telah menguatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan tadi Saya ingin percaya kita akan bertumbuh dan berbuah untuk hormat kamu oleh nama Tuhan Puji nama Tuhan Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian Dari Kompas Saya mengundang rekan-rekan Kompas yang dinahkodai oleh Pastor Lius dengan Pak Daniel Go Saya persilahkan untuk bisa maju ke depan untuk menyampaikan pujian Mari rekan-rekan Kompas Ayo mari Pak Dedy Pastor Lius Silahkan Mari Pak Daniel Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.